Sebanyak 19 unit sepeda motor hasil curian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Sarulangun. Barang bukti tersebut berhasil diungkap setelah pedugas melakukan pengembangan dari dua orang tersangka pelaku pencurian. Satu komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Sarulangun berhasil ditangkap saat resmiun Polres Sarulangun. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah berulang kali beraksi di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Pau. Dalam setiap aksinya, pelaku ini merusak pagar atau pintu rumah korban dengan menggunakan parang, kemudian membawa kabur sepeda motor hasil curianya tersebut. Polres Kabupaten Sarulangun berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor ini di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Pau dan Kecamatan Pelawan. Dalam kasus tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti, 19 unit sepeda motor hasil kejahatan dengan jumlah tersangka dua orang. Pengungkapan kasus ini berawal dari dua orang tersangka yang tertangkap saat melancarkan aksinya, sehingga barang bukti dan dua orang tersangka ini diamankan oleh petugas dan dilakukan pengembangan. Tersangka dengan cara melakukan pengusahaan pintu, mentongkan rumah korban dengan menggunakan parang sebelum membawa kabur atau mengambil sepeda motor. Atas nama Saudara L. Ini dari desa Taramundapu, Kecamatan Pau. Diamankan kurang lebih berapa ini? Kalau dari Pau ini kita amankan kurang lebih satu unit kendaraan roda dua. Nah, pengembangan baru ke yang tadi saya campaikan. Hasil pengembangan daripada petugas tersangka itu dapat 19 bidu yang diamankan. Pada awalnya mereka diamankan dengan satu bidu, satu bidu. Untuk yang kami amankan ini beruntung di dua ruta sempurna. Saat ini polisi masih memburuk para pelaku lainnya, yang mana di wilayah Kabupaten Sarolango sangat marak pencurian sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!